Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kalau kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ketemuannya di video kali ini kita kedatangan HP Infinix ya ini adalah Infinix Smart 5 atau X657 C temennya bisa dilihat tampilan belakangnya seperti ini ya jadi sebenarnya HP ini tidak rusak temennya namun sering keluar iklan dan sangat lemot sekali kata orangnya seperti HP itu jadi nanti kita akan mengatasi bagaimana cara menghilangkan iklan tahu lemot pada HP Infinix Smart 5 ini temennya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Amin ke bisa dilihat ini baru dibuka saja sudah ada iklannya temennya jadi klannya sangat mengganggu sekali dan tentunya lemot ya HP ya oke bisa dilihat ini tipenya adalah Infinix Smart 5 ya Oke kita cek dulu nah ini ini adalah tipenya temen-temen yang bisa dilihat ini nah ini ya Infinix Smart 5 atau X657 C ya Oke saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya Bagaimana untuk cara menghilangkan iklan pada HP Infinix atau Android lainnya untuk di HP lainnya caranya sama saja temennya cara menghilangkan iklan atau atau bloodware ya bahasa lainnya bloodware atau iklan ya oke langsung saja ya di sini kenapa sering terjadi atau keluar iklan pada Android biasanya karena kita sering membuka Chrome atau browser ya browser bawaan ataupun browser download-an ya sama saja ini misalnya contohnya di Chrome atau di browser atau USB sering sering terjadi seperti itu yang sering kita jumpai atau aplikasi lainnya ya atau dari game atau pembersih memori atau pembersih dia biasanya banyak ya bawaan dari ponsel atau download-an ya misalnya untuk pembersih sampah file sampah contohnya seperti nah ini banyak sekali antivirus-antivirus download-an yang sering mengakibatkan keluarnya iklan-iklan pada Android ya temen-temen ya Oke caranya sangat mudah sekali nah seperti ini biasanya kalau kita sekali klik langsung keluar ya seperti ini caranya bisa kita hilangkan nanti untuk tutorialnya jangan di skip biar tidak gagal paham sebenarnya cara kita untuk menghilangkan iklan ini ada beberapa metode ya temen-temen ya jadi ada beberapa macam atau cara untuk menghilangkan iklan pada Android atau yang sering ini di HP Infinix seperti ini ya temen-temen ya sering sekali temen itu bilang seperti itu kenapa terjadi aplikasi atau tampil iklan seperti ini enggak padahal kita enggak pernah membukanya katanya seperti itu temen-temen Oke biasanya ya ada sekitar kita sering ngeklik link atau game atau aplikasi download-an lainnya ya kalau kita merasa enggak download langsung saja kita hapus kalau memang enggak enggak manfaat yang misalnya aplikasinya ya bisa kita hapus atau kita nonaktifkan saja bisa juga kita nonaktifkan atau matikan jaringan data pada setiap aplikasinya temen-temen ya untuk caranya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham Nah salah satu contohnya di aplikasi ini pond master ini ya nah ini pembersih file sampah atau virus ya Nah bisa dilihat ya langsung keluar iklan pada aplikasinya Oke nanti bisa kita nonaktifkan kalau memang enggak bisa dihapus ya atau dicopot ya temen-temen ya Oke bisa dilihat kita buka pengaturan lalu ke aplikasinya temen-temen ya untuk kalau untuk cara menonaktifkan jaringannya kita larinya ke jaringan atau penggunaan dan kuota ya Oke bisa dilihat kita cari dulu aplikasi kalau memang yang enggak mau ribet dan HPnya mungkin memang penuh terus ya langsung saja lakukan pengaturan awal pada handphone ya atau kembali ke pengaturan pabrik ya Jadi tentunya hilang semua data-data pada HP kalian jadi tentunya kalian harus menyimpan dulu atau menyalin dulu gambar atau kontak-kontak pada HP kalian ya ke ini keluar lagi iklannya bisa dilihat ya sangat mengganggu sekali kita buka pengaturan aja langsung keluar iklan pada HPnya seperti ini bisa dilihat ya sangat mengganggu sekali nah ini kita pilih aplikasi Coba kita buka aplikasi layar Oke kita tunggu nah ini temen-temen ya sangat mengganggu sekali keluar iklan lagi ya ada suaranya ini sangat mengganggu sekali ya Oke jadi sangat lemot sekali HP mengakibatkan jadi lemot ya Oke bisa dilihat seperti inilah yang terjadi pada HP ini ya Nah seperti ini susah untuk di close Oke kita buka lagi pengaturan lalu lalu ke aplikasi lagi kita buka aplikasi Hai setelan aplikasinya kita cari aplikasi-aplikasi yang jarang kita gunakan atau aplikasi-aplikasi yang nggak jelas yang sering tampil bisa kita nonaktifkan atau kita copot kalau memang bisa dicopot ya temen-temen bisa dilihat seperti ini nah seperti ini ya kalau bisa dicopot langsung saja dicopot ya aplikasinya Oke seperti ini kita copot saja nah ini kalau kalian enggak mau ribet langsung saja di pengaturan awalnya tentunya disalin dulu atau dipindah dulu data-data HP kalian ya kontak foto video ya jadi jangan sampai ke hapus nanti dan jangan di reset kalau di reset itu melalui tombol yang nanti dia ngunci akun Google atau frp temennya ke cari-cari aplikasi yang tidak pernah kita pakai atau kita tidak merasa download namun ada di sini kalau dia bawaan HP enggak bisa dihapus temennya mungkin di nonaktifkan atau kita berhentikan lalu di nonaktifkan gitu temennya bisa dilihat seperti ini kalau dia bisa dicopot ya dicopot kalau enggak bisa ya di nonaktifkan atau berhentikan saja temennya namun untuk di HP ini kata orangnya keseringan penuh memorinya dan tentunya sangat lemot sekali iklan sering keluar jadi disuruh menghilangkan iklan semuanya saja enggak papa ya di pengaturan awal enggak papa nanti kita coba langsung pengaturan awal itu temennya biar enggak ribet-ribet cepet kambuh lagi temennya Oke kalau memang kira-kira enggak enggak diperlukan lagi data-datanya sudah dipindahkan langsung saja di pengaturan awal Oke langsung saja kita kembali dulu ya ini soalnya aplikasinya sudah lumayan banyak yang di nonaktifkan sebagian sudah kita copot tadi ya memang kalau yang namanya iklan ini sangat mengganggu sekali temannya di HP Android biasanya sering terjadi seperti ini karena kita sering menggunakan browser atau Chrome atau browser bawaan apa ya di situ sering terjadi apalagi yang sering main slot kan lewatnya browser itu temennya itu sangat rawan sekali untuk keluar iklan terus seperti ini temennya Oke kalian bisa dicopot kalau dicopot saja ya Oke nah ini temennya contohnya kalau bisa dicopot langsung saja dicopot ya oke nah ini bisa dicopot kalau bawaan HP nggak bisa dicopot di nonaktifkan juga cukup ya Oke sekarang kita cek fitur keren dari HP ini finik ini temen-temen ya freezer namanya ini salah satu aplikasi keren untuk mendisable ya atau menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang tidak kita inginkan ya caranya kita tekan seperti ini lalu kita buka menu pastikan fitur freezer sudah aktif ke selanjutnya kita buka setelan lainnya Oke nah ini yang atas ini yang tengah ini ya Oke nah ini temennya yang paling bawah ini adalah freezer nah ini yang bawah ini sudah kita centang semua ya pastikan sudah tercentang selanjutnya kita pilih kembali untuk fungsi dan cara kegunaan fitur freezer ini kalian bisa baca artikel ini temennya kalian bisa pause dulu atau atau berhenti dulu kita pause dulu untuk membaca membacanya temen-temen ya bisa dilihat ini cara dan kegunaannya Oke jadi kalau kalian mau menonaktifkan atau mendisable di fitur freezer ini kalian harus pilih-pilih dulu aplikasi yang mau kita nonaktifkan ya Oke karena kata orangnya di HP ini enggak masalah ya dihabisin semua yang penting kontaknya tidak hilang selanjutnya kita pengaturan awalnya namun sebelumnya disini kita pindah-pindah dulu kontaknya kita export dulu ke kita pindah ke laptop dulu soalnya ini enggak ada memorinya Oke kita buka kontak lalu ke pengaturan dan disini kita export temennya bisa dilihat nah ini kita pilih export nah ini nanti kita pindah atau kita salin dulu sementara ke laptop temen-temen ya bisa dilihat seperti ini nah ini sebelumnya sudah kita export ya kontaknya Oke ini kita bisa tambahin angka biar beda ya ini yang ini yang lama dan ini yang baru untuk proses export ini cukup lumayan lama paling satu menit tergantung dari banyaknya kontak ya temennya itu bisa dilihat masih di dalam proses yang di atas itu notifikasi atas layar ini bisa kita cek nanti di folder download Oke ini tadi kita percepati temennya sangat proses export kontaknya karena sangat lumayan lama selanjutnya ini kita pindahkan dulu ke laptop atau memori ya ini karena HPnya nggak ada memori jadi kita salin dulu ke laptop kontak dan foto-fotonya ya Oke ini kita copy dulu ke laptop nanti kita percepat ya biar tidak kelamaan Oke Oke bisa dilihat ya temen-temen ya data sudah kita salin ke laptop selanjutnya kita pengaturan awal ya kita lari ke pengaturan atau setelan selanjutnya kita Scroll ke bawah kita pilih sistem nah ini yang paling bawah selanjutnya kita pilih opsi pengaturan ulang itu temennya bisa dilihat seperti ini kita pilih opsi pengaturan ulang selanjutnya kita pilih hapus semua data ya karena data sudah kita salin dulu tadi ke laptop ya Oke jadi sebelum kalian melakukan pengaturan awal pastikan data kalian sudah tersalin atau tersimpan ya atau sudah di backup ya Oke ini kita masukkan polanya selanjutnya kita pilih hapus semua data ya oke maka proses akan berjalan itu temennya ini prosesnya sangat lumayan lama kita tunggu saja nanti kita percepat biar tidak kelamaan deh pastikan data semua sudah sudah tersimpan oke bisa dilihat ya temen-temen ya proses pengaturan awal sudah selesai tadi kita bisa percepat sangat lama sekali prosesnya tadi sayangnya waktu penginstalan aplikasi tidak bisa dilewati jadi dia ada notifikasi update seperti ini atau download otomatis seperti ini temen-temen bisa dilihat namun ini tidak masalah nanti bisa kita cancel cancel ya temen-temen ya Oke jadi emang prosesnya sangat lumayan panjang saat apa menghidupkan ulang seperti ini ya kita harus memilih-memilih bahasa ya 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 seperti biasa ya bahasa negara kita konekkan dulu ke jaringan internet ya nanti selanjutnya akan terjadi seperti ini kalau mau pengaturan awal pengaturan awal jangan sampai posisi di kunci ya atau pakai metode reset ya yang lewat tombol kita lakukan lewat pengaturan awal seperti ini saja jangan lewat tombol itu nanti bisa kekunci akun Google nya atau frp ya harus verifikasi akun Google nanti ya Oke jadi seperti nilai temen-temen cara mengatasi HP Infinix Smart 5 yang sering tampil iklan atau sangat lemot sekali atau bloatware ya di sini ada fitur-fitur yang tidak ada di HP lainnya seperti tadi freezer ya dia fungsinya untuk mendisible aplikasi yang kita pilih biar tidak aktif kita temennya Oke metode ini bisa digunakan untuk HP Infinix di tipe apa saja tentunya caranya sama saja atau untuk di HP Android lainnya juga sama ya enggak jauh ya bedanya cuman seperti inilah caranya Oke gitu saja sekali lagi Terima kasih ya temen-temen yang udah klik video ini jangan lupa dibantu lagi di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax